Sebuah hunian yang super asri tapi berada di kawasan Jakarta Selatan yaitu Kondok Indah. Dengan roll jalan yang super besar, jadi nyaman sekali ditambah dengan pohon-pohon yang rindah. Model rumahnya juga mengusung konsep modern tropis, dilengkapi dengan private swimming pool pastinya membuat si pemilik rumah betah banget untuk tinggal di rumah ini ya. Pengen beli rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan? Teman-teman mesti nonton video kali ini. Karena rumahnya menurut aku humble banget tapi kelihatan mewahnya karena spesifikasi dari material yang digunakan juga baik sekali. Luas tanahnya 548 meter persegi, bangunannya ada 850 meter persegi teman-teman. Tanahnya bentuknya hampir kotak ya dengan dimensi 23 dikali panjang ke dalamnya 28,5 meter persegi. Dan dari tampak depannya aja udah kelihatan banget ini bergaya tropis gitu teman-teman. Jadi banyak banget bukaannya bahkan jalan depan rumahnya ini rownya cukup lebar ya. Jadi kalau nanti ada tamu ataupun keluarga yang sedang berkunjung gak perlu bingung ngurusin parkiran rumah. Yuk sekarang kita masuk. Oke untuk masuk ke dalam rumah kalian akan memiliki satu pagar besi. Jadi pagar besinya ini teman-teman bisa lihat ya sudah ada motifnya. Jadi bener-bener cantik menurut aku dan ini bisa digeser aja teman-teman. Yuk sekarang kita langsung masuk ke dalam ya. Begitu masuk ini masih pekarangan depan teman-teman. Ini adalah area garasinya. Jadi kalau kita lihat garasinya muat 2 mobil. Untuk area depan sini ini hallway-nya kalian bisa juga parkir mobil. Sebelah sana bisa 2 mobil lagi teman-teman. Di sini juga bisa 2 mobil. Jadi totalnya 6 mobil ya. Kalau kita lihat di sana ada jalan sedikit teman-teman. Karena memang itu adalah jalan menuju ke area swimming pool. Sehingga nanti kalau ada tukang kolam misalnya bisa lewat dari area sebelah sana. Oke kita akan masuk dari pintu utamanya. Nah ini area terasnya teman-teman. Terasnya aja sudah terlihat megah sekali. Kenapa? Karena di sini menggunakan warna hitam ya lantainya. Jadi terkesan benar-benar elegan. Ditambah lagi dipadukan dengan warna seperti ini coklat. Jadi kayak ada travertinnya gitu teman-teman ya. Ini ada bolong-bolongnya sedikit. Lalu pintunya nih yang paling geren. Jadi pintu utama rumah itu memberikan kesan ya buat sebuah rumah. Selain sudah double door pintunya ini menggunakan pintu jati asli. Yang pasti berat banget. Yuk sekarang kita masuk ya. Wow teman-teman ya ini benar-benar tebal sekali dan tinggi sekali nih teman-teman. Jadi mungkin pintunya ada kali ya sekitar 3,8 meter ya. Soalnya aku cuma 150an dan ini benar-benar tinggi banget menurut aku. Ditambah lagi begitu masuk ini sebetulnya adalah area ruang tamu. Jadi tertutup banget melindungi privacy dari si pemilik rumah. Nah lantainya sudah menggunakan lantai marmer. Kalau teman-teman lihat juga selain marmernya marmer slab. Sudah dikasih list nih. Jadi ada warna hitamnya, ada warna coklatnya. Lalu di pinggirnya, di dindingnya semuanya juga dikasih sudah dari marmer. Supaya kalau kita bersih-bersih rumah, ngepel gitu gak akan hitam-hitam ya. Nah sebelum kita masuk ke dalam rumah, di sebelah kanan ini ada satu pintu teman-teman. Semua kusen pintu di sini ini menggunakan pintu jati. Jadi ini adalah kamar mandi tamu alias powder room. Cuma ada wastafel dan juga ada toiletnya. Oke sekarang kita masuk lagi. Jadi bagian pertama dari rumah ini yang pengen aku review adalah di sebelah kanan teman-teman nih. Ini adalah area living room. Living roomnya itu plong ya teman-teman bisa lihat. Nah di sini lagi-lagi lantainya selain sudah menggunakan marmer slab tadi, dikasih kayak motif teman-teman ya. Antara warna hitam, ada warna pinknya sedikit dan ada warna coklatnya. Kita lihat lagi area plafonnya juga sudah dikasih drop ceiling. Jadi gak polosan aja, bener-bener terang sekali. Di sini tempat sofanya menghadap ke area outdoor di sebelah kanan teman-teman. Di belakang aku ini jendela, jendelanya full bisa dibuka seperti ini. Dan kalau teman-teman kesini aku bisa tunjukin bahwa ini kusennya memang adalah kusen kayu jati. Jadi beda banget teman-teman ya sama kayu-kayu yang bukan kayu jati pastinya. Kalau kayu jati kalian gak usah takut karena memang kualitasnya sudah gak usah diragukan lagi. Oh iya, untuk rumah ini pun sudah disuntik rayap semuanya. Jadi gak perlu khawatir bakalan ada rayap. Oke sekarang kita langsung keluar, kita lihat area swimming pool. Wow teman-teman, ini adalah area swimming pool yang panjang banget. Ini ukurannya 5 x 15 meter. Dan juga kalau kita lihat di ujung sebelah sana banyak banget pohonnya teman-teman. Sehingga apa? Sehingga benar-benar terkesan rindang ya. Jadi berasa kayak lagi liburan di Bali. Ini juga pohonnya benar-benar rindang banget. Ditambah lagi di sebelah kanannya ini bukan rumah. Jadi sirkulasi udaranya langsung masuk. Asik banget ya. Yuk sekarang kita kembali lagi. Kita lihat ruangan-ruangan lainnya. Teman-teman, kalau punya rumah, plafonnya sudah high ceiling. Itu udah pasti karakternya enak banget untuk ditinggalin. Kenapa? Karena selain terang, nyaman, udaranya juga pasti lebih banyak sirkulasinya. Nah sebelum kita lanjut, ini adalah tangga. Tangga utama menuju ke area lantai 2. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini finishingnya sudah menggunakan kaca tempered. Dan juga sudah ada pegangannya itu dibungkus dari stand list. Ini area apa deh? Ini adalah area ruang makan. Jadi di sini bisa ditempatkan meja yang panjang. Lalu ada kursi-kursinya teman-teman. Tinggal ditambahin kalau memang mau pasang chandelier. Tapi yang menarik, yuk ikutin aku sampai di bagian ujung sini. Jadi ini adalah skylight ya. Kalau teman-teman lihat ini skylightnya itu dibagi menjadi 4 kolom aja. Supaya memang sinar matahari dari atas itu bisa langsung masuk. Dan ini adalah area kering. Karena di atasnya lagi itu juga ada kaca lagi teman-teman. Sehingga gak usah khawatir kalau hujan airnya kemana-mana ya. Yuk sekarang kita masuk di kamar lantai 1 ini. Kira-kira sebesar apa ya? Oke ini adalah kamar di lantai 1. Which is sering juga disebut sebagai kamar tamu atau kamar orang tua. Kalau punya kamar tamu sebesar ini teman-teman ya. Selain besar juga memiliki view ke swimming pool. Rasanya bakalan betah banget. Dan lebih tepat kalau mau dijadikan sebagai kamar orang tua. Yang aku suka teman-teman bisa lihat disini. Usen jendelanya besar-besar banget ya. Jadi kalau dibuka ini sirkulasinya pastinya nyaman sekali. Disini juga sudah ada drop ceiling. Ini tinggal ditambahin lampunya aja teman-teman ya. Supaya lebih terang. Yuk sekarang kita masuk ke kamar mandinya. Oke ini adalah kamar mandi dari kamar dudur di lantai 1. Jadi begitu masuk langsung ketemu dengan wash shovel teman-teman. Ini lagi-lagi marmernya warna coklat. Lalu ini saniternya semua dari toto. Cerminnya sudah dikasih. Bingkainya ini benar-benar senada dengan pusen-pusennya ya. Untuk dindingnya ini hampir full. Tapi masih ada bagian temboknya. Semuanya ini menggunakan marmer teman-teman. Dan dipadukan juga dengan warna coklat yang ada di lantai tadi. Di sebelah sini sudah ada closet dari toto. Teman-teman bisa lihat ada mejanya. Lalu ini adalah glass screennya. Jadi ada pembatas. Dan ini adalah shower-nya. Sudah double shower. Ini dari toto juga teman-teman. Di sini dikasih jendela. Jadi kalau misalnya mau dibuka bisa. Tapi jangan khawatir karena kacanya sudah dikasih kaca yang blur. Teman-teman pasti sudah pada menasaran. Dapurnya kayak gimana ya Dev. Yuk ikutin aku. So di sebelah kiri ini adalah area dapur kering teman-teman ya. Jadi dapur bersihnya ada di sini nih. Kulkasnya sudah ada. Microwave-nya dari Modena. Ovennya juga dari Modena. Sudah disiapin semua. Warnanya kecoklatan juga teman-teman. Lalu sinknya ada di sebelah sini. Dan kompornya dari Modena. Beserta cooker hoodnya. Jadi sudah siap pakai ya. Tinggal langsung masak-masak aja di sini. Dan di sebelah sini sudah dilengkapi juga dengan peninsula. Jadi bisa breakfast cantik di area ini. Kalau mau breakfast yang simple. Yuk sekarang kita lihat. Di seberangnya persis. Ini adalah area dapur basah. Dapur basah well karena rumah baru. Pastinya kinclong banget teman-teman ya. Belum pernah dipakai. Di sini ada kulkas. Lalu di sini ada wash taffle-nya teman-teman. Dan ini kompornya. Lagi-lagi kompornya sudah dikasih dari Modena. Beserta cooker hoodnya. Untuk lightingnya juga teman-teman. Bisa lihat sudah disiapin semuanya. Kulkasnya juga masih baru banget. Di ruangan ini selain sudah ada pintu. Supaya kalau masak yang berbau. Tidak langsung masuk ke dalam area rumah utama. Lalu juga ada jendela nih teman-teman. Supaya bantu sirkulasi udara. Dan ini ada pintu. Kita keluar ya. Karena sekarang kita akan melihat area servisnya teman-teman. Nah di sebelah kanan aku itu ada satu kamar tidur khusus untuk driver. Lalu di sini ada kamar mandinya driver. Nanti match room-nya ada di atas teman-teman. Dan di sebelah sana ini ada pintu lagi. Jadi pintu ini untuk apa? Pintu ini menuju ke area dapur bersih tadi. Kalau kita lurus lagi teman-teman. Itu langsung menuju ke area garasi. Dan juga ada satu pintu. Itu adalah gudang. Jadi rumah ini lengkap banget. Gudang udah ada. Kamar tidur untuk driver ada. Naik dari tangga ini. Ini tangga servis. Di atas ada dua kamar tidur khusus untuk maid atau ART. Dan ada kamar mandinya lagi. Beserta area untuk mencuci pakaian sudah siap di sana. Untuk menjemurnya tinggal naik satu lantai lagi teman-teman. Yuk sekarang kita langsung lihat area utama di lantai dua ya. Tangganya step-stepnya nyaman teman-teman ya. Tapi memang gak terlalu lebar. Tapi karena ini sudah ada bukaan. Jadi kalau nanti mau bawa barang yang berukuran besar. Gak usah khawatir. Pasti bisa lewat kok. Begitu nyampai di lantai kedua nih. Langsung ketemu dengan area pelong banget. Ini apa teman-teman? Ini adalah ruang keluarga menurut aku ya. Jadi di lantai dua ada tiga kamar tidur. Dua kamar anak. Satu kamar utama di sebelah sana. Sekarang kita langsung lihat kamar tidur anaknya. Oke untuk kamar tidur yang ini teman-teman lagi-lagi sudah high ceiling. Ini bentuknya simple banget ya. Jadi persegi panjang. Di sini sudah dilengkapi dengan tiga daun jendela. Lagi-lagi menggunakan kayu jati. Jadi full teman-teman. Gak ada yang dioplos atau dicampur. Lalu untuk plafonnya juga sudah dikasih drop ceiling. Jadi gak polosan aja. Lantainya di sini sudah menggunakan lantai parkit ya. Yuk sekarang kita lihat kamar mandinya. Oke untuk kamar mandinya aku rasa teman-teman persis sama kayak yang tadi di kamar tidur lantai satu ya. Jadi begitu masuk langsung ketemu dengan wastafel dari Toto teman-teman ya. Sudah lengkap juga dengan cerminnya. Ini mejanya sudah menggunakan marmer warna coklat. Di sebelah sana ada kloset dari Toto. Dan di paling ujung ada area showernya. Showernya juga menggunakan shower yang sudah nempel di dinding nih. Tanpa ada shower lagi. Jadi cuma satu single shower aja. Di ujungnya masih ada jendela teman-teman. Jadi bisa dibuka supaya gak pengap alias one bump. Yuk sekarang kita menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Sebelum kita melihat kamar tidur anak yang kedua. Teman-teman bisa lihat nih. Ini ada jendela yang dibuka. Jadi ini kalau kita keluar ini kelihatan area skylight tadi. Dimana di atasnya juga sama persis teman-teman. Jadi ada 4 lubang. Lalu sudah ditutup dengan kaca. Jadi kalian bisa menikmati pencahayaan alami dari area ini. Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak yang kedua. Wow untuk kamar tidur ini ukurannya pastinya lebih besar ya. Daripada yang pertama tadi. Dan jendelanya disini 4 jendela. Ini keker banget teman-teman ya. Aku gak habis-habis ngomong soal jendela. Karena memang pusannya luar biasa. Dan ini langsung view-nya ke swimming pool. Jadi kalau kita bangun tidur kita melihat gini. Aduh asik banget teman-teman ya. Disini selain ukurannya sudah cukup besar. Plafonnya juga sudah dikasih. Dengan drop ceiling. Lalu lantainya sudah menggunakan parkir kayu. Yuk sekarang kita mau lihat kamar mandi dari kamar tidur ini. Wah kamar mandinya ini bener-bener sama teman-teman ya. Jadi semua kamar tidur anaknya menggunakan model kamar mandi yang super plek-plek sama. Semuanya dari Toto, sini wastafel, sana kloset, dan sebelah sana ada shower. Sekarang aku langsung ngajakin teman-teman ke area ruangan kamar utama. Teman-teman jadi di lantai kedua ini masih ada satu ruangan lagi. Nah ini sebenarnya konsepnya tadinya si pemilik mau jadikan ini sebagai ruang keluarga. Jadi bakalan ada sofa, TV di sebelah sana, lalu di sini ada kaca, kacanya di sebelah sini kaca mati. Parah teman-teman ya, tapi gambarnya kayak bunga-bunga gitu, ini laser cutting. Supaya apa? Supaya dari luar sana nggak langsung melihat ke area ruang keluarga. Jadi ada privacy yang dilindungi nih. Ditambah dengan sudah ada high ceiling seperti ini. Tapi menurut aku teman-teman, ini area kalau kalian kepengen dijadikan kamar tidur utama yang lebih besar, boleh banget. Jadi gimana deh caranya? Nah, di sebelah aku persis, ini adalah pintu masuk ke kamar utama. Kalian bisa buat tembok aja di sebelah sini. Nanti ruangan ini menyatu dengan kamar utama ke sebelah sana. Asik banget pastinya. Yuk kita sama-sama lihat ya. Oke, begitu masuk. Ini adalah kamar utama. Jangan khawatir, ini baru tempat tidurnya aja. Jadi nggak cuma segini karena masih ada walk-in closet, ada kamar mandi ya. Tadi kalau misalnya ini di jebol, dijadikan satu. Kalian bisa kebayangkan besar banget kamar tidur utamanya. Yuk sekarang kita lihat area walk-in closetnya. Ini adalah area walk-in closet. Jadi dikasih pintu teman-teman ya bener-bener disini wardrobe kalian. Lalu untuk pencahayaannya dikasih dua jendela. Ini menghadapnya langsung ke depan rumah. Dan pintu ini pastinya langsung ke area kamar mandi. Nah, ini baru beda teman-teman. Karena ini kamar mandi utama. Jadi begitu masuk langsung ketemu dengan wastafel dari Toto. Cerminnya nih teman-teman sudah dikasih hiasan juga nih ya. Jadi kayak dari laser cutting gitu. Nggak cuma cermin kolos. Lalu disini sudah ada klosetnya dari Toto. Mengikuti di sebelahnya sudah ada disini batap. Teman-teman batapnya ini bentuknya persegi panjang aja ya. Buat untuk satu orang. Persis di sebelahnya itu adalah area shower. Showernya sudah double shower. Dan kalau kita lihat lagi-lagi dindingnya selain sudah menggunakan marmer slab teman-teman. Ada listnya. Jadi yang ini nggak cuma polos aja. Bahkan dia kayak ada levelnya gitu teman-teman ya. Semuanya nggak rata. Jadi bener-bener kayak ada bevelnya masing-masing. Ada yang lebih tebel. Ada yang lebih nempel alias lebih tipis sama dindingnya. Nggak lupa juga udah dikasih list disini. Lantainya juga teman-teman bisa lihat ini beda. Karena sudah ada list coklat lagi. Dan menggunakan warna yang berbeda daripada kamar mandi lainnya. Teman-teman. Untuk bangun rumah bisa dimana aja. Tapi untuk lokasi pondok indah sendiri. Kalian sudah tahu ya. Lingkungannya itu bener-bener mewah. Dan juga dijaga kebersihannya. Karena aku bulat-balik syuting. Aku lihat sendiri gimana komplek ini bener-bener terawat dengan rapi. Apalagi pohon-pohon rindangnya. Wah berasa nggak tinggal di Jakarta nih. Untuk rumah kali ini. Selain kualitasnya bener-bener bagus. Teman-teman bisa datang sini. Untuk lihat sendiri spek-spek yang digunakan. Harga yang ditawarkan adalah 41 miliar masih bisa nego. So buat teman-teman yang tertarik. Bisa langsung janjian untuk survei dengan Devi di nomor ini ya. Jangan lupa untuk follow akun sosial media aku. Yaitu Instagram dan juga TikTok aku. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax